Halo teman-teman, akhirnya hasil tes kromosom babyku udah keluar nih Nah setelah 2 minggu menunggu, akhirnya hari ini aku sudah bisa melihat hasilnya Nah, aku mau kasih tunjuk ke kalian ya hasilnya seperti apa Buat kalian yang belum tau apa sih tes kromosom atau NIPT Kalian bisa lihat di videoku sebelumnya ya Itu aku sudah kasih tau jelas, detail, apa sih tes NIPT atau tes kromosom untuk baby ya Nah ini hasil tes NIPT dari babyku ya Jadi yang paling penting adalah trisomy, 3 kromosom ini Kromosom 13, 18, dan 21 13 itu untuk tau apakah ada sindrom patau atau enggak 18 untuk sindrom edward atau enggak Kemudian yang 21 ini untuk tau apakah babymu ada down sindrom atau enggak Dan puji Tuhan hasilnya dari kunyaku adalah semuanya adalah low risk ya teman-teman ya Jadi kalau low risk itu berarti sehat babynya dan enggak ada kelainan kromosom Kalau ada kelainan kromosom maka hasilnya disini adalah high risk ya Kemudian untuk kromosom Y ini adalah untuk mendeteksi gender dari baby kalian ya Kalau misalnya kromosom Y nya terdeteksi maka baby kalian adalah cowok Sedangkan kalau kromosom Y nya tidak terdeteksi maka baby kalian adalah cewek Nah untuk aku sih aku skip dulu ya teman-teman ya secret dulu nanti aku infoin selanjutnya ya Nah ini kemudian selain kromosom 3, kromosom yang penting ini juga ada kromosom yang lainnya juga di cek ya teman-teman ya 23 pasang kromosom dari kromosom 1 sampai 23 Dan puji Tuhan hasilnya punya aku sehat semua ya low risk semuanya Kemudian ini kromosom 1 sampai 14 Kemudian ini kromosom 15 sampai 22 semuanya low risk sehat Puji Tuhan Nah kemudian ada juga tes untuk mengetahui apakah ada kelainan kromosom seks atau enggak di baby kalian Ya ini XO, XXY, XXY atau XXX Nah puji Tuhan juga hasilnya untuk baby ko sehat low risk semuanya Ya puji Tuhan Jadi ini hasilnya seperti ini Jadi buat kalian yang mau tes kromosom NIPT Biasanya disarankan oleh dokter pada usia kandungan mulai usia 10 minggu ya Sampai 10 minggu sampai kira-kira 13 atau 14 minggu ya mulai tes ini Ya cuma ini aja sih hasilnya seperti ini teman-teman Ya aku tesnya pakai first way Karena akurasinya mereka jamin 99% Jadi kalau misalkan hasilnya meleset dari hasil mereka Maka ada kompensasi juga dari mereka ya Oke teman-teman Semoga informasi ini bisa berguna Bermanfaat buat kalian semua Yang masih belum mengetahui tentang apa itu tes NIPT Atau tes kromosom buat baby kalian ya Dan semoga yang lagi hamil semuanya Saya doakan sehat-sehat semua Buat semua pejuang dua garis Yang lagi juga menantikan kehamilan Tetap semangat ya Tetap semangat Aku doain semoga kalian juga cepat nyusul Oke Terima kasih